Halo semua, kembali lagi pada channel koleksi saya. Senang rasanya bisa kembali lagi menyediakan review koleksi patung-patung saya setelah semua masalah saya terlewat dalam 3 bulan ini. Ada beberapa patung yang telah datang selama ini yang belum sempat saya review. Sekarang saya akan mereview satu patung dari XM Studios, yaitu Miss Marvel. Bagi kalian pencinta komik, tentu kalian tahu kalau karakter yang bernama Miss Marvel mempunyai lebih dari satu kostum. Saya sendiri kalau mendengar kata Miss Marvel, di otak saya adalah satu superheroine yang merupakan model pakaian renang berwarna hitam, dengan lambang petir emas pada bagian depannya. Dan tentu saja dia adalah Carol Danver, yang juga disebut sebagai Captain Marvel. Namun desain patung Miss Marvel dari XM Studios ini mengambil kostum Miss Marvel yang berlengan panjang berwarna merah. Walaupun Carol Danver sempat menggunakan kostum ini sebagai Miss Marvel, dan juga XM sendiri menulis di website-nya kalau ini adalah Carol Danver. Saya tetap menganggap kalau ini adalah Moonstone, satu karakter Miss Marvel yang sebenarnya adalah Carla Soven, bukan Carol Danver. Well, setidaknya mereka berdua sama-sama memiliki rambut pirang. Tidak ada yang bisa mengetahui kalau muka yang dicetak oleh XM Studios ini adalah muka Carol Danver atau Carla Soven. Satu hal yang membuat saya menganggap kalau ini adalah Carla adalah karena saya nantinya akan memajang patung Miss Marvel ini face-to-face dengan Captain Marvel-nya Carol Danver dari Sideshow. Dua patung ini akan face-to-face seakan bertarung, seperti yang terjadi di komiknya di mana Miss Marvel Carol Danver sempat bertarung dengan Miss Marvel Carla Soven. Bagusnya adalah kedua patung ini berposes seakan ingin memukul seseorang di hadapannya, jadi sangat cocok untuk dipanjang saling berhadapan. Oke, cukup dengan backgroundnya. Jadi inilah review dari saya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu ini adalah kepala yang kedua, dengan rambut pendek, pukiran dan pewarnaannya juga terlihat baik sekali. Yang ini bibernya lebih terlihat natural, non-lipstick, atau jangan-jangan juga dengan lipstick namun yang berwarna natural. Kedua pilihan kepalanya cukup baik sekali, namun saya lebih memilih dengan rambut panjang. Saya suka melihat yang rambutnya lebih bergibar. Juga wajah pada rambut yang panjang ini lebih terlihat ada ekspresi dibanding wajah pada yang merambut pendek. Bisa kalian lihat tidak ada mix media pada patung ini. Sekarang saya akan susun patungnya. Ini adalah patungnya setelah disusun. Sekarang saya akan utarakan hal-hal yang saya suka dan yang tidak saya sukai pada patung ini. Beberapa hal yang saya sukai dari patung ini adalah Yang pertama, kreativitas XM Studios dalam desain kostum karakter ini sangat baik sekali. Kostum karakter ini sedikit dimodifikasi menjadi lebih realistis desainnya. Dari motif dan corak pada boots-nya, pada sarung tangannya, motif pada lengannya, bahunya, unggungnya, dadanya, juga bagian hitam pada pinggulnya. Yang kedua, ini seperti yang telah saya katakan sebelumnya, saya suka detail dan pewarnaan wajahnya yang terlihat hidup. Pewarna pada bagian badan yang lainnya pun terlihat sangat baik. Tidak saya temukan keteledoran di mana warna satu menyimpang ke area warna yang lainnya. Itu adalah dua hal yang spesial menurut saya. Kalau melihat pose-nya, menurut saya pose-nya standar. Tidak spesial, juga tidak buruk. Tidaknya dia tidak hanya lagi berdiri santai. Sekarang akan saya utarakan hal-hal yang tidak saya sukai dari patung ini. Yang pertama, yang dapat saya lihat pada badannya pertama kali saya teliti dengan seksama adalah saya dapat melihat sambungan. Coba kalian lihat ini. Pada pinggulnya, ke selangkangannya, kiri dan kanan, menuju ke belakang juga. Dapat saya katakan kalau kemungkinan besar, aslinya patung ini tersusun dari bagian yang terpisah, kaki kiri, kaki kanan, dan badan tengahnya. Sambungan dari bagian-bagian tersebut tidak terlihat ditutupi oleh lapisan clay atau resin lagi. Sehingga saya bisa melihat rongga atau ibaratnya saluran got di antara kedua piece di mana bagian tersebut dihubungkan. Ini juga terjadi pada pangkal lengannya. Yang kedua, saya kurang suka dengan ekspresinya. Wajahnya tidak kelihatan emosinya. Ekspresinya kurang cocok untuk seseorang yang sedang menyerang atau menonjok lawannya. Sayangnya, dua-dua kepala yang memiliki wajah yang tanpa ekspresi. Yang ketiga, Base-nya. Oke, saya setuju dengan ide kalau base-nya itu tidak standar. Tidak hanya hitam bundar yang memberi kesan karakternya hanya berdiri di atas podium. Ide base-nya ini menarik sebenarnya. Di atas sebuah tank yang rusak. Namun tank-nya, pewarnaan hijaunya kurang masuk menurut saya. Detail pada bagian hijaunya juga kurang oke. Tank-nya kalau saya lihat sekarang ini memberi kesan kalau ini adalah tank mainan. Warna hijaunya juga mirip dengan warna hijau pada tank mainan. Satu bagian tank-nya yang lebih mending dari bagian yang lainnya adalah roda rantainya yang sampai meliu ke atas ini. Bagian itu adalah bagian yang terdetail dari base tank ini. Sisanya saya kurang suka dengan base-nya. Oke, sebelum saya mengakhiri review saya, mungkin kalian dapat lebih jelas melihat ukuran patung ini kalau saya compare patungnya dengan botol minum favorit saya. Patung ini memiliki skala seperempat yang juga sepantar dengan patung Spider Woman saya. Jadi, itu adalah review saya untuk Miss Marvel Premium Collectibles dari XM Studios. Berikan opini kalian pada komen di bawah apa pendapat kalian tentang patung ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini karena akan ada review patung-patung lainnya setelah ini. Thank you. Terima kasih telah menonton!